Kepala Dinas Perhubungan atau Diswuk Cilegon, Uteng Dedi Apendi, telah resmi berstatus tersangka kasus korupsi Rp530 juta oleh Kejari Cilegon, Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Kasus korupsi yang menyeret-nyeret Kepala Diswuk Cilegon Uteng Dedi Apendi, terkait suap syarat penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir atau SPTP Pasar Baru Cilegon sebesar Rp530 juta. Terkait penetapan tersangka kasus korupsi terhadap Kepala Diswuk Cilegon Uteng Dedi Apendi, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengaku kaget. Heldi Agustian saat ditemui di Bapeda Kota Cilegon mengatakan, sepengetahuannya bahwa Uteng Dedi Apendi sebelumnya hanyalah berstatus saksi. Menurut Heldi Agustian, dirinya belum mengetahui secara pasti terkait kasus tindak pidana korupsi suap Rp530 juta tersebut. Pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan kasus korupsi tersebut kepada Kepala Kejari Cilegon, Eli Kusumastuti. Terkait jabatan yang disandang oleh tersangka, Heldi mengaku akan membahas secara internal terlebih dahulu dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat. Untuk diketahui, Kejari Cilegon menetapkan Kepala di Suk Kota Cilegon, Uteng Dedi Apendi sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi, Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Uteng Dedi Apendi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi atas kasus suap syarat penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir atau SPTP Pasar Baru Cilegon, Lingkungan Keranggot, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang. Uteng Dedi Apendi setelah ditetapkan tersangka, digelandang dari kantor Kejari Cilegon ke lapas kelas 2A Cilegon untuk menjadi tahanan Kejari Cilegon selama 20 hari ke depan. Terima kasih telah menonton!